Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini, karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Oke guys, kali ini aku sudah bersama temanku yang bernama Hopkins ya guys ya. Dan kali ini aku akan diajak untuk bermain ke dalam rumahnya. Kita hari ini akan mereview rumahnya guys. Kita akan mengelilingi rumah arkit dari Hopkins. Nah, di depannya sini sudah ada, kita like dulu guys sebelumnya. Dan di sini sudah ada dekorasi yang unik ya guys ya. Ada hiasan depan rumah. Kayak panjuran dan juga bambu-bambu gitu. Keren banget guys. Nah, ini di dalam rumahnya, keren banget ya guys ya. Ternyata, waduh, luar biasa guys dekorannya ya guys ya. Kita coba lihat, masuk lagi ke dalam. Dan kita lihat. Wah, keren banget ya guys ya. Ada lantai bambu di bagian bawahnya yang ditetap sangat rapi dan presisi. Kemudian ada, apa namanya ini, tanaman-tanaman ya guys ya. Bunga-bunga yang sangat indah. Dan juga ada panjuran, furniture kayu, panjuran yang ada di tengahnya guys. Ini bagus banget ya guys ya. Tuh, lihat keren banget guys. Dan di sini ada juga pelotokan buat party guys ya. Nah, itu bisa kita pelotokin di sini. Kemudian di sini, bunganya dia spam banyak banget ya guys ya. Keren banget sih. Dan juga dia spam pohon juga dimasukin ke dalam rumah. Asal kalian tahu guys, memasukkan pohon itu lumayan tricky dan susah ya guys ya. Jadi, ketika dia bisa spam sebanyak ini, ya berarti dia sudah pro dalam mendekorasi guys ya. Hopkins ini guys ya. Dan semua bangunan ini mengingatkan ku pada sahabatku yang bernama Insomnia ya guys ya. Karena dekorasinya sangat mirip sekali. Bertemakan alam dan juga kayu-kayuan gini guys. Ini membuat kita semakin rindu. Dengan sosok Insomnia ya guys ya. Oke, kita duduk-duduk berdua di sini dan juga Aku akan melihat bagian belakang ada apa aja guys. Dan ternyata Ada pohon Yang banyak banget di atas ternyata guys ya. Dan ini pohonnya ternyata bagus ya. Kalau pohon ditumpuk itu ternyata efeknya bagus banget. Di sini ada kupu-kupu Akuma. Kupu-kupu Akuma yang kemarin di event Miraculous ya guys ya. Dan di atas kuil ada naga. Ada dua naga di sana. Kita akan menuju ke atas. Dan gentengnya ini adalah genteng kayak kuil Cina gitu. Bagus banget ya. Dari atas sini terlihat pemandangannya sangat indah. Ada banyak pohon dan juga taman. Dan juga ada kuil di dalamnya ya guys ya. Nah di belakang sini terlihat banyak banget pohon yang dispam. Ada banyak pohon bonsai warna hijau dan juga warna merah guys. Ini wow banyak banget pohon di sini ya guys ya. Gimana guys menurut kalian untuk dekorasinya guys? Keren banget kan? Nah di sini juga ada gapura ternyata ya. Nah gini kita melihat penampakan. Nah dari bagian atas. Nah itu Hopkins ngapain guys? Lari-larian sendiri ya guys ya. Aku kurang tahu juga dia ngapain dia. Apakah dia lihat aku apa enggak? Enggak tahu juga guys. Oke sekarang aku mau ambil foto dari sini. Kita mau ambil bug foto ya guys ya. Oke guys kita udah ambil gambar dari sini. Satu dua tiga. Nah tapi ya dikit aja lah. Gak apa-apa ini agak fail dikit ya. Bug fotonya. Cuma nengok dikit doang. Tapi ya sudahlah. Ini karena aku mendapatkan pemandangannya pas yang bagus banget. Jadi aku langsung edit aja ini ya guys ya. Menggunakan beberapa sticker. Yang aku punya di Yoni kuat. Yoni kuat ya guys ya. Oke kita langsung aja edit. Dan juga ini sudah ada boni di sini. Aku juga mau ajak foto bareng si pembuat rumah ini ya guys ya. Rumahnya bagus banget. Tumpen-tumpen. Dan dia cuma menggunakan bug sedikit banget ya guys ya. Gak ada ruang rahasia kah di sini bon. Kenapa gak dikasih ruang rahasia ya guys ya. Dan aku mau ambil foto dulu bareng dia. Dia hanya cuma menggunakan bug masukin pohon di dalam rumah. Ini kamu kenapa bon? Gini gayanya insomnia banget. Oke lah. Gak apa-apa ya. Kita langsung aja edit-edit. Kita kasih apa namanya. Kata-kata. Balon kata-kata. Dan ketawa aja ya guys ya. Karena kalau dideketin takut menghalangi pemandangan yang ada di belakang guys. Terus kita mau edit lagi. Dengan kata friends ya guys ya. Ini by the way aku minta maaf ya guys ya. Kalau agak kurang semangat. Karena lagi gak enak badan. Jadi ya mohon dimaafkan ya guys. Kalau kayaknya di video kali ini aku rada kurang bersemangat. Jadi semoga segera membaik ya guys ya. Oke kita udah ambil beberapa foto di sini. Kemudian aku mau bilang ke dia bahwa ini keren sekali guys ya. Boni rumahmu keren banget guys. Oke dia habis liat itu guys. Habis liat. Yuniku. Dan aku bilang ke dia kamu lumayan keren. Aku suka pemandangan alam. Itu kan kata-kata. Baiklah guys. Kita lupakan aja ya guys ya. Dan sekarang aku mau foto sekali lagi. Pemandangan dari landscape atas ya guys ya. Nah ini kakinya boni loh. Malah nutupin kamera loh. Malah ke foto dikit kan. Jadi mengganggu ya guys ya. Ya dia hanya dudukan di situ. Ya udahlah gak apa-apa guys. Yang penting kita ambil foto aja ya guys ya. Oke kita langsung aja edit. Langsung disimpan aja ya guys. Jadi gak usah di upload di ini ya guys ya. Oke guys mungkin sampai disini dulu video kali ini. Terima kasih buat Boni atau Hopkins sudah mau ajakin main ke rumahnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video guys. Sub indo by broth3rmax